Hai hai guys, kembali lagi di Cheers Project. Kali ini, aku akan ceritakan alur film Forget Midnight tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang secara tiba-tiba dilupakan oleh semua orang. Jadi, selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune! Film diawali dari sebuah lingkungan sekolah, ditunjukkan seorang pemuda bernama Takashi, sedang termenung bingung seolah memikirkan sesuatu. Kemudian, lamunan itu dibuyarkan oleh teman-teman karib sekolah yang datang mengampirinya. Dalam perjalanan pulang sekolah, mereka membicarakan masalah mengenai formulir bimbingan belajar musim panas, yang harus mereka ikuti sebelum masuk perguruan tinggi. Langkah mereka terhenti sejenak untuk melihat latihan baseball tim sekolah mereka. Kembali, Takashi melamun kebingungan saat melihat permainan baseball di sana, seolah ada hal yang mengingatkannya. Saat di rumah, Takashi sedang kebingungan mengisi formulir bimbelnya, dan memutuskan untuk tidur saja. Tapi dia tidak jadi tidur, karena teringat DVD sewaan yang harus dia pulangkan ke rental. Dia kemudian bergegas memulangkan DVD tersebut dengan menaiki sepedanya. Namun, saat jalan tanjakan dan belokan tajam, tak sengaja dia menyerempet seseorang yang membuat dia pun terjatuh dari sepedanya. Takashi langsung bangun, dan meminta maaf kepada orang yang ditabraknya. Ketika berbalik, ternyata dia adalah seorang wanita cantik. Dia adalah Oribe Ajusa. Wanita cantik yang tiba-tiba saja dilupakan oleh semua orang. Termasuk kekasihnya sendiri. Takashi. Wanita itu hanya terdiam melihat Takashi. Matanya berkaca-kaca seakan ingin menangis. Takashi pun hendak mengembalikan kalung wanita itu yang terjatuh barusan. Wanita itu kemudian mengambil kalungnya, dan langsung pergi dari sana meninggalkan Takashi. Kesokan harinya di sekolah, seorang wadah kelas memberitahu pengumuman bahwa besok adalah liburan musim panas terakhir mereka di SNA, dan menasehatkan mereka untuk berjuang keras menggapai masa depan. Saat pulang sekolah, tak sengaja Takashi melihat wanita yang kemarin ia tabrak. Dia kemudian berlari mengampirinya. Takashi tidak mengetahui, ternyata wanita tersebut bersekolah sama dengannya. Wanita itu terdiam, dan tampak kaget. Tidak percaya karena Takashi masih mengenalinya. Saat Takashi menanyakan namanya, dia menyadari kalau Takashi belum mengingat siapa dirinya. Wanita itu secara cepat kemudian menarik tangan Takashi untuk membawanya ke suatu tempat. Dia membawa Takashi ke sebuah tempat latihan baseball. Wanita itu mencoba mengingatkan Takashi kalau dia adalah siswi yang mahir bermain baseball. Namun Takashi tidak menyadari hal itu. Dia tetap tidak percaya kalau wanita cantik tersebut bersekolah sama dengannya. Dan Takashi kembali menanyakan namanya. Mendengar pertanyaan itu lagi, membuat wanita itu kesal dan melemparkan tongkat baseballnya. Wanita itu kemudian pergi meninggalkannya. Takashi masih tampak kebingungan. Seolah dia mengenali wanita itu. Liburan musim panas pun dimulai. Walaupun demikian, sebagai murid kelas 3 SMA mengisi liburan musim panas mereka dengan mengikuti bimbingan belajar. Sesuai jurusan yang akan mereka pilih nantinya di perkuliahan. Kelas bimbel dimulai. Takashi dan temannya kelihatan sedang gugup untuk mengikuti ujian tryout. Sepulang bimbel, ternyata wanita cantik kemarin datang menemui Takashi. Di hari itu, wanita cantik tersebut sangat senang karena Takashi masih mengenali wajahnya. Dia kemudian mengajak Takashi ke sebuah tempat dengan pemandangan yang indah. Takashi tidak menyadari kalau itu adalah tempat yang sering mereka datangi. Dan sekali lagi, Takashi menanyakan namanya. Kali ini, wanita itu memohon agar Takashi berjanji tidak melupakan namanya. Dia memberitahukan namanya adalah Oribe Ajusa. Takashi mengagumi namanya dan membuat Ajusa senang mendengarnya. Di malam harinya, mereka hendak makan bersama. Takashi mengajak Ajusa ke restoran Okonomiyaki temannya. Saat Takashi masuk untuk membuking tempat, Ajusa termenung diam melihat karyawan yang sedang bekerja di sana. Dan tanpa berpamitan, Ajusa pulang duluan meninggalkan Takashi. Di keesokan hari, sepulang dari Bimbel, Kanai teman sekolah Takashi datang menemuinya. Dia mengajak Takashi ke sebuah kafe. Di hari itu, Kanai berniat untuk mengungkapkan perasaan sukanya kepada Takashi. Namun saat Kanai ke kamar kecil, tiba-tiba saja, Ajusa kembali menemui Takashi di sana. Ajusa dengan ragu menanyakan, apakah dia masih mengenali dirinya. Dengan sejenak berpikir, Takashi mengingat dan menyebutkan namanya. Ajusa senang karena Takashi masih mengenali dirinya. Kemudian, Ajusa meminta maaf karena telah meninggalkan dirinya semalam. Dan menanyakan, apakah masih bisa berteman dengan dirinya. Tapi karena Takashi tidak mengetahui siapa Aoribi Ajusa, dia mengatakan tidak kepadanya. Mendengar hal tersebut, dibarengi dengan kedatangan kembali Kanai, Ajusa langsung pergi meninggalkannya. Ketika Kanai siap untuk mengungkapkan perasaannya, mendadak Takashi meminta izin untuk pulang duluan karena ada urusan yang lebih penting. Takashi mencari dan mengejar kepergian Ajusa. Takashi meminta maaf atas penolakannya barusan. Dan Ajusa kemudian mengajaknya jalan-jalan bersama. Takashi menanyakan nomor teleponnya, tapi Ajusa tidak memiliki HP. Ternyata Ajusa mengajaknya ke tempat peristiwa tabrakan sepeda waktu itu. Tapi Takashi tidak mengingat kejadian pada saat itu. Ajusa hanya tersenyum dengan perasaan sedih karena Takashi tidak mengingatnya. Malam hari pun tiba. Takashi berencana untuk mengantarnya pulang. Tapi Ajusa menolaknya. Walaupun Takashi tidak mengetahui nomor HP dan dimana rumahnya, Ajusa menegaskan untuk percaya pada keajaiban. Jika berjodoh, pasti akan bertemu kembali. Walaupun permintaan yang aneh, tapi Takashi berusaha mengerti akan hal tersebut. Ajusa senang mendengarnya, dan dia kemudian mencium pipi Takashi. Dengan malu dan bahagia, Ajusa kemudian pergi meninggalkannya. Mendadak, Takashi berteriak mengatakan untuk mengajaknya bertemu kembali di acara barbecue besok lusa. Walaupun Ajusa menganggap itu adalah hal yang curang, namun mendengar ajakan itu membuat dirinya sangat bahagia. Saat telah tiba di depan rumah, Ajusa mendadak terdiam dan sedih. Tentu saja, itu karena dia harus bertemu dengan ayah yang juga telah melupakannya. Ayahnya terlihat samar-samar mengenali dirinya. Namun, Ajusa telah pasrah akan hal itu. Hari acara barbecue pun tiba. Tampak Takashi yang termenung seolah sedang memikirkan sesuatu yang terlupakan. Saat Takashi dan teman-teman yang sedang berkumpul, Ajusa datang mengampiri acara tersebut. Dia datang sesuai dengan janjinya kepada Takashi waktu itu. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengenali dirinya. Hanya Takashi yang dengan ragu sambil menyebutkan namanya Oribe Ajusa. Saat Takashi memperkenalkan siapa Ajusa, dan mengatakan kalau dia satu sekolah dengan mereka, teman-temannya hanya bisa terdiam kebingungan. Ditambah lagi saat Ajusa mengatakan kalau dia sekelas dengan Kanai, membuat Ajusa ditertawakan karena keanehan jawabannya itu. Karena pertanyaan yang menyudutkannya membuat ia pergi meninggalkan acara itu. Takashi tidak tinggal diam dan mengejar kepergiannya. Karena tidak mau berhenti, dengan kesal Takashi menanyakan maksud kedatangannya ke sana. Ajusa memberitahu kalau dia datang karena ajakan kemarin darinya. Dan ia datang juga karena sangat ingin bertemu dengan Takashi lagi. Namun Takashi tidak mengerti maksud perkataannya dan meminta Ajusa untuk menjelaskannya. Akhirnya, di hari itu, Ajusa menjelaskan keanehan yang telah terjadi pada dirinya. semenjak semester akhir kelas 2 SMA, secara tiba-tiba saja, tidak ada seorang pun yang mengenali siapa dirinya. Dari keluarga, teman, bahkan ayahnya tidak mengingat siapa Ajusa. Mendengar penjelasan dari Ajusa, membuat Takashi tidak mempercayainya. Karena sampai sekarang, Takashi masih mengingat dirinya. Ajusa memberitahu kalau hal itu terjadi karena Takashi adalah orang yang sangat spesial. Takashi masih bingung dan kesal akan semua hal yang telah dia dengar. Secara perlahan, dia pergi meninggalkan Ajusa. Keesokan harinya, di ruang bimbel, Takashi meminta maaf kepada temannya mengenai keadiran Ajusa kemarin. Tapi temannya itu tidak mengerti maksud perkataan dari Takashi dan tidak mengenal siapa Ajusa yang dia maksud. Takashi langsung terheran bingung mengapa temannya tidak mengingat wanita yang semalam datang ke acara tersebut. Takashi kemudian bergegas pergi ke sekolahnya. Dia ke sana untuk membuktikan perkataan Ajusa yang mengatakan kalau dia berada di kelas 3D. Dia memeriksa tabel meja nama-nama murid. Dan benar saja, dia menemukan nama Oribe Ajusa di tabel. Tidak hanya itu, dia juga menemukan sebuah buku di mejanya yang bernamakan Oribe Ajusa. Mendadak gurunya masuk dan menanyakan kedatangannya. Takashi langsung mencoba menanyakan apakah di kelas 3D ada yang bernama Oribe Ajusa. Gurunya menjawab kalau di sekolah tidak ada yang bernama Oribe Ajusa. Bahkan ketika Takashi menunjukkan buku itu, gurunya tidak mengenal siapa Oribe Ajusa. Dengan panik, tergesa-gesa, Takashi pergi mencari wanita itu. Hingga di malam hari, akhirnya dia menemukan Ajusa. Dia sedang duduk termenung di pinggir jembatan layang. Takashi meminta maaf atas perbuatannya kemarin dan meminta penjelasan apa yang menyebabkan semua orang melupakannya. Ajusa mengatakan, manusia lahir dan meninggal tidak ada yang dapat menentukan. Itu semua adalah takdir. Dengan tertawa frustasi, dia berteriak menegaskan. Tidak mengetahui apa yang menyebabkan dia sangat cepat dilupakan oleh semua orang. Takashi kemudian berteriak, mengucap janji kalau dia tidak akan pernah melupakan Ajusa selamanya. Dan kemudian, Takashi memeluknya dengan erat. Ajusa bahagia mengetahui Takashi yang berusaha akan tetap mengingatnya. Kesokan hari, di kelas bimbel, Takashi menuliskan nama Oribe Ajusa di setiap halaman bukunya. Dia melakukan itu agar tidak melupakannya. Di tempat lain, diperlihatkan ternyata Oribe Ajusa bekerja menjadi relawan selama liburan musim panas di sebuah panti jompo. Walaupun nenek itu tidak mengenalinya, tapi Ajusa senang melayani mereka di sana. Di hari itu, Takashi dan Ajusa datang ke rental DVD mencari film kesukaan mereka. Dan kemudian bermain gelembung bersama. Takashi menyadari, tidak ingin melupakan semua momen indah bersamanya. Dia kemudian merekam semua aktivitas bersama Ajusa agar tetap bisa mengingat wajah cantiknya itu. Hari-hari mereka lewati dengan penuh kegembiraan. Hingga suatu hari, saat mereka masih menjalani hari libur musim panas, mereka dengan sengaja memakai seragam sekolah untuk menciptakan momen yang berbeda. Saat merekam momen itu, Takashi terdiam sejenak, memikirkan mengapa wanita secantik dia bisa dilupakan oleh semua orang. Di atas genung sekolah, Ajusa menempelkan hansaplas bunga di tangannya dan melarangnya agar tidak dilepaskan. Itu agar Takashi tetap mengingat dirinya. Di hari berikutnya, Takashi mendatangi panti jumpo tempat Ajusa menjadi relawan. Di sana dia melihat Ajusa yang sangat senang melayani lansia yang sudah pikun. Di hari itu, Takashi membawa Ajusa ke rumahnya untuk makan malam bersama. Tampak suasana keharmonisan kekeluargaan yang Ajusa rasakan. Setelah makan, Ajusa dan kakaknya Takashi bermain kembang api bersama. Dan kemudian kakaknya menyuruh Takashi mengambil ember untuk penampungan bekas kembang api. Di saat Takashi pergi, kakaknya menyampaikan kalau dia sangat senang jika Ajusa berpacaran dengan adiknya itu. Ajusa hanya terdiam mendengar hal tersebut. Saat Takashi datang kembali membawa embernya, diperlihatkan sebuah bingkai foto yang ternyata di dalamnya ada sebuah foto yang menunjukkan kalau Ajusa pernah ke rumah itu sebelumnya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengingat kalau Ajusa adalah pacarnya Takashi. Saat dalam perjalanan pulang, Takashi berjanji akan membuat keluarganya tidak melupakan Ajusa. Dan ternyata, Takashi mengingat tanggal ulang tahunnya dan dia menjanjikan untuk merayakannya sepulang sekolah. Mendengar hal itu membuat Ajusa senang dan memeluknya. Dengan khawatir, Ajusa meminta agar Takashi tidak melupakan janjinya itu. dan kemudian mereka pun berciuman. Saat Takashi tiba di rumahnya, dia memeriksa kulkas dan menemukan sekotak kue di sana. Dia menanyakan kepada kakaknya dari mana kue itu. Tapi kakaknya pun tidak mengetahui dari mana asal kue tersebut. Di kamarnya, dia menikmati kue itu. Dan ketika memeriksa HP, betapa terkejutnya dia, ternyata kue itu adalah pemberian dari Ajusa yang mereka beli bersama di toko. Di saat itu juga, Takashi menyadari kalau dia telah melupakan Ajusa. Hingga pagi, dia bergadang tidak tidur, mencegah agar tidak melupakan lagi Ajusa. Dengan keadaan mengantuk, Takashi melanjutkan kembali kelas bimbelnya dan mendadak kebingungan melihat setiap halaman bukunya bertuliskan nama Oribe Ajusa. Dia juga dikejutkan dengan bunyi alarm HP-nya yang mengingatkan kalau jam 6 sore nanti, dia ada janji dengan seorang wanita yang bernama Ajusa di depan stasiun. Sore harinya, Takashi pergi menuju stasiun. Dia telah melupakan wajah Ajusa, sehingga dia mencari wanita itu menggunakan dokumentasi video yang ada di HP-nya. Akhirnya, Takashi menemukan Ajusa, wanita yang ada di HP-nya itu. Mereka kemudian pergi berkencan di cafe, tempat yang biasa mereka kunjungi. Di sana, Ajusa kembali meyakinkan Takashi dengan menanyakan rencana mereka di hari ulang tahunnya. Namun, Takashi tidak mengingat hal tersebut. Dengan sedih, Ajusa menyadari kalau Takashi telah melupakan janjinya. Di keesokan harinya, di panti jompo, Ajusa mendapatkan sepasang origami berbentuk ikan emas dari seorang nenek. Nenek itu mengatakan kepadanya kalau salah satu ikan emas adalah untuk kekasihnya. Ajusa pun sangat gembira menerimanya. Saat akan berkemas pulang, seorang relawan melihat Ajusa seperti orang asing. Relawan itu tidak mengenal siapa dia. Bahkan kakek Iwai yang selalu menyapanya juga tidak mengenali dirinya lagi. Ajusa tampak sedih karena dipandang seperti orang asing oleh mereka. Di hari itu, Takashi melewatkan waktu bertemu dengan Ajusa di stasiun. Itu karena Kanai datang menemui dirinya di bimbel. Kanai mengungkapkan perasaannya kepada Takashi. Namun dia menolaknya karena dia telah menyukai seseorang. Tapi yang anehnya, Takashi tidak mengingat siapa orang itu. Ajusa yang telah lama menunggu Takashi di stasiun kemudian memutuskan untuk mendatangi rumahnya dengan tujuan memberikan origami ikan emas tersebut. Saat di luar rumah, dia berpapasan dengan kakaknya Takashi. Oribe sedih mengetahui kalau kakaknya Takashi tidak mengenali dirinya lagi. Kakaknya kemudian meminta agar dia menunggu di kamarnya Takashi saja. Ketika dia memasuki kamar Takashi, betapa terkejutnya dia menemukan banyak foto dan kertas memo yang tertempel di kamarnya itu. Ajusa menangis terharu melihat perjuangan Takashi yang berjuang untuk tetap mengingat dirinya. Tapi karena dia tidak ingin menyakiti pikiran Takashi yang terus berusaha mengingat dirinya namun tetap dilupakan, Ajusa memutuskan untuk melepaskan semua pengingat yang ada di dinding tersebut. Setibanya Takashi di rumah, Ajusa telah pulang dari rumahnya dan terlihat dinding kamar Takashi yang telah bersih dari foto dan memo mengenai Ajusa. Kemudian Takashi melihat sebuah Hansaplas yang melekat di tangannya. Karena telah rusak dan tidak mengingat untuk apa dia menempelkannya, dia pun membuang Hansaplas itu. Kesokan harinya di rumah Ajusa, Ajusa tampak kebingungan, mengetahui kalau mereka akan segera pindah rumah. Dia melihat perjuangan ayahnya yang walaupun sedang terlilih hutang, tapi tidak pantang menyerah untuk melunasinya. Saat di Pantai Jongpo, Ajusa mendatangi Kakek Iwai dan berpamitan karena di hari itu adalah hari terakhirnya menjadi relawan di sana. Kakek Iwai juga menceritakan mengenai penyakit ingatan istrinya yang semakin hari semakin memburuk. Namun dia telah siap menghadapi jika nanti istrinya benar-benar telah lupa kepadanya dan mengatakan waktu akan terus tersisa walaupun hilang ingatan pun tidak akan bisa merampas waktu yang telah kami lewati berdua. Mendengar kata bijak kakek itu membuat Ajusa menyadari akan suatu hal. Liburan musim panas akhirnya telah berakhir. Takashi telah kembali ke sekolahnya seperti biasa. Temannya meminta Takashi untuk mengirimkan foto-foto album kenangan kelas 2 SMA dulu karena di saat itu Takashi lah yang mengambil foto dan mendokumentasikannya. kembali Takashi melamun kebingungan saat melihat permainan baseball di sana seolah ada hal yang mengingatkannya. Saat di rumah Takashi yang hendak mengirimkan file foto tersebut tak sengaja melihat folder bernamakan Ajusa. Dia melihat video dokumentasi tentang seorang wanita cantik bernama Ajusa. Di video itu memberitahukan kalau dirinya dan Ajusa berpacaran sejak kelas 2 SMA. Di dalam video tersebut berisikan banyak momen kegiatan Ajusa bersama dirinya. Dia juga menemukan folder bernamakan Ulang Tahun Ajusa tanggal 1 September. Isi video itu adalah Takashi yang memberikan kado berupa kalung kepadanya. Kalung itulah yang selalu Ajusa pakai selama ini. Berharap Takashi akan mengingatnya saat dia tetap memakai kalung itu. dan sebuah janji akan pergi ke tempat itu lagi di tahun depan. Secara perlahan Takashi mulai mengingat hal tersebut dan tiba-tiba saja alarm HP-nya berbunyi. Mengingatkan kalau hari itu adalah ulang tahun Oribe Ajusa. Dengan bergegas Takashi kemudian pergi ke tempat janjian tahun lalu. Diperlihatkan Ajusa yang telah tiba di sana sebelum pergi meninggalkan kota itu dia meyakinkan dirinya untuk meninggalkan Takashi. Kemudian diperlihatkan kembali video dokumentasi tadi yang masih berputar di laptop. Di video tersebut Ajusa yang masih kelas 2 SMA sedang merekam dirinya sendiri. Sambil menangis dia meminta diberikan kesempatan terakhir kalinya untuk berusaha mengingatkan tentang dirinya kepada Takashi. Hal itu dimintanya karena secara tiba-tiba saja Takashi tidak mengingat dan melupakan dirinya. Hatinya sangat sakit karena orang yang dia cintai tidak mengenali dirinya walaupun berulang kali Takashi mengucapkan janji akan terus mengingat dirinya. Ternyata dari video ini menjelaskan Takashi adalah orang pertama yang melupakannya. Dalam perjalanan Takashi menuju tempat itu ia terus mengucapkan nama Ajusa agar dia tidak melupakannya. Tapi saat Takashi telah tiba di tempat itu Ajusa tidak ada di atas sana lagi. Bersamaan ketika Ajusa akan pergi ia melihat Takashi yang telah tiba di sana. Ajusa tidak langsung menghampirinya dan dia pun pergi meninggalkannya untuk melihat kesanggupan dari Takashi. Hingga malam pun tiba Takashi masih bertahan menunggu kedatangan wanita yang bernama Ajusa. Dia terus menyebut-nyebut nama Ajusa. Sampai larut malam Takashi juga masih menunggunya. Kemudian Ajusa pun datang menghampirinya. karena Takashi tidak mengenali kalau dirinya adalah Ajusa dengan sedih Ajusa kemudian berpura-pura menjadi orang lain yang menyampaikan pesan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan kalau Ajusa tidak bisa datang ke tempat itu. Dengan menangis dan menyesal Takashi memohon agar bisa menemuinya. Ajusa juga tampak sangat sedih tapi dengan tekad yang sudah bulat dia menyampaikan kalau Ajusa berterima kasih dan sangat bersyukur telah mengenal Takashi. Ajusa kemudian pergi dari sana meninggalkan Takashi. Frustasi terdiam dan sedih Takashi kemudian duduk dengan keadaan tidak berdaya. HP-nya tiba-tiba saja terjatuh dari kantong selananya. Saat akan mengambilnya ternyata di belakang HP itu terdapat foto dirinya bersama dengan wanita yang bernama Ajusa. Dengan terkejut dia menyadari kalau wanita yang barusan dia temui adalah Ajusa. Takashi pun langsung turun dan bergegas mencarinya. Dia berteriak menyesal karena tidak mengenalinya. Takashi kemudian berlari dan mencari keberadaan Ajusa. Sambil berteriak dan menangis memanggil-manggil nama Ajusa. Ajusa! 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 Tapi dia tidak menemukannya. Film kemudian ditutup dengan kalimat berjanjilah kau tidak akan pernah melupakanku. Film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah di sini Ajusa mengajarkan bagaimana cara mengikhlaskan. Ajusa telah berusaha keras berjuang agar Takashi kembali mengingat dirinya. Tapi walaupun begitu Takashi tetap akan melupakannya dan Ajusa melanjutkan kehidupannya tanpa Takashi. Demikian alur cerita film Forget Midnight tahun 2015 pasti banyak yang sangat tidak terima dengan set ending di film ini. Bagaimana mungkin wanita secantik dia dengan senyum yang manis dan baik hati bisa dilupakan oleh semua orang untuk mengobati rasa penasaran dan kegalauan kita semua dengan sangat senang memberitahukan kalau saya telah melakukan tanya jawab kepada sutradara penulis dan komposer film Forget Midnight. Saya tidak berbohong ini benar-benar terjadi guys. Video akan saya buat dan upload secara terpisah. Terima kasih and cheers!